Intro Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Kewijal Eku Sumahan Surabaya Nah kali ini kita bertemu kembali dalam kegiatan atau acara yang sebenarnya gak luar biasa sih Tapi dalam pertemuan yang dasyat, yang keren banget Karena kita kedatangan narasumber yang luar biasa juga Ayo kita sama-sama ya Halo dokter Aka Halo Gimana kabarnya dokter? Kabar baik, sehat, happy Asik, baik, sehat, happy Dan semoga teman-teman di rumah juga sama-sama happy-nya ya Sambil nontonin kita sekarang ini Nah, tidak berlama-lama lagi Langsung aja kita masuk ke sesi tanya jawab Tapi sebelumnya, saya mau memperkenalkan dokter ini adalah dokter Cokor Daraka Geko Danan Jaya Yaitu alumni fakultas kedokteran tahun 2008 ya dok Yang sekarang ini akan memasuki Universitas Harvard Atau Harvard Medical School, betul? Yes Wah, luar biasa banget Nah, ini karena luar biasa banget Jadi teman-teman harus ikutin terus sesi tanya jawab kita Supaya kalian yang mungkin bercita-cita masuk di Harvard juga Atau Universitas Luar Negeri yang lainnya Bisa dapat informasi lebih lagi dari dokter Aka ini Jadi dokter, untuk pertanyaan pertama Mungkin dokter bisa membagikan pengalamannya selama menjadi mahasiswa di fakultas kedokteran di Jaya Kusumayu Oke, terima kasih pertanyaannya Jadi selama saya di FKUWK itu hampir tidak satu hari pun tidak berkesan Kenapa? Karena memang saya itu sejak kelas 1 SD punya cita-cita pengen jadi dokter Nah, jadi kalau saya mau cerita dalam waktu kurang lebih 2 menit ke depan atau 1 menit lah harus dibagi tiga Yang pertama, masa-masa kemenangan Jadi waktu itu saya datang ke FKUWK itu Dimana FKUWK itu dalam tahap pembangunan gedung C Nah, jadi waktu itu keadaannya memang masih sempit ya Terus kemudian kita pindah-pindah karena kan masih mulut gedung Jadi waktu tahap kemenangan itu saya merasa bahwa FKUWK ini pasti akan jadi satu tempat yang besar Dan memang banyak orang Bali, jadi cepat sekali waktu itu bisa buyuk Tahap kedua itu tahap pembelajaran Nah, saya dan Yaka selama saya di FKUWK itu saya bisa banyak ketemu sama mentor Jadi dulu ada Prof Sentot, ada Prof Janggan, yang saya ingat terus kemudian ada Prof Rika Termasuk juga ada Dr. Tika dan yang lain-lain Ada banyak sekali guru, Dr. Sukma, Senior saya, Dr. Made Nah, jadi itu tahap pembelajaran yang menurut saya tidak hanya secara akademik Tetapi juga secara karakter Tahap ketiga itu adalah tahap penelahan Nah, tahap penelahan ini itu terjadi karena di UWK pada saat itu saya dapat dua mentor besar Prof Janggan dan Prof Sentot Nah, sehingga tahap penelahan ini mereka lah yang memperkenalkan saya terhadap Apa yang harus saya lakukan dan saya mau jadi apa kalau sudah tamat kumlau Dari Fakultas Kedokteran Beliau tidak pernah mau terima kalau saya tidak tamat kumlau Jadi harus tamat terbaik Nah, sehingga waktu itu saya memang benar-benar merasa bahwa Selama di FKUWK ini saya harus tahu tempat ini sebesar apa Sebaik apa Pembelajarannya juga kayak apa saja Terus kemudian setelah lulus dari sini saya mau jadi apa dan bisa melakukan apa Kebetulan di sini saya menemukan tiga-tiganya gitu Wow, jadi ya I think I'm very lucky ya untuk bisa belajar di sini gitu Dimana pun kita belajar saya pikir bukan masalah tempatnya saja atau ada penda bumi yang baik Tapi memang tergantung dari motivasi kita Luar biasa dokter Ini udah kayak laporan ilmiah aja ya Dari pengalaman aja udah kayak laporan ilmiah nih guys Nah, kalau kita sudah tahu nih pengalaman yang luar biasa Bertemu dengan mentor-mentor yang luar biasa juga Sampai akhirnya Lihat ya teman-teman sampai diwajibkan untuk kumat dia waktu itu ya Iya, kebetulan dengan strik Iya, kalau selanjutnya ini bagaimana sih prosesnya untuk bisa menjadi salah satu mahasiswa di Harvard University ini? Sebetulnya saya tidak pernah bermimpi untuk bisa diterima di Harvard Dan saya pun waktu coba untuk apply ke Harvard itu Sebetulnya itu semacam jump sama bos saya Jadi saya kerja di sebuah perusahaan investasi Jadi setelah tamat di FKUWK Saya internship di Banyuwangi Terus kemudian saya PTT satu tahun di Halmahera Utara Nah, jadi bulan dari Halmahera Saya sempat pakung 3 bulan Terus saya kerja di perusahaan investasi Disitulah saya ketemu sama owner perusahaan Dan yang memang memotivasi saya untuk bisa menjadi pelayan Ke sebanyak-banyaknya orang Terus beliau bilang Raka kamu kalau mau melayani orang dan bisa memberikan dampak ke masyarakat Tidak cukup hanya dengan berbekal ilmu dan pengalaman kamu yang seperti ini Kamu harus sekolah lagi Nah, disitulah bercanda Beliau minta saya Kamu harus sekolah spesialis Kamu harus kuliah sampai doktor Jadi saya bilang Waduh pak, saya belum punya duit Makanya saya kerja di tempat bapak Dan yang kedua saya pasti mau sekolah Tapi saya kalau mau sekolah sekalian yang bagus Terus tanya Di mana? Saya bilang di Harvard Medical School Nah, waktu itu kayak joke Saya juga kalau nomornya keceplosan Jadi beliau Benar Jadi beliunya ketawa Terus bilang Gak usah Di Harvard Kamu di luar negeri Tapi jangan di sana Akhirnya saya coba apply Terus kemudian melalui serangkaian tes Interview, pemberkasan Tes lagi interview, pemberkasan Tiga kali di Gola Baris Cycle-nya Akhirnya setelah 6 bulan Dan selesai proses aplikasinya Menggubung pengumuman dan diterima Nah, jadi pada saat pengumuman itu keluar Saya juga gak percaya Apalagi memang tahun 2019 Itu kan saya apply-nya tahun 2019 Jadi, betul Oh, belum pandemi Oh ya, umum ya Jadi, sebentarnya lagi mau pandemi Jadi, akhir 2019 Waktu itu saya juga udah pesimistik Karena kalau dilihat dari statistik Di tahun saya mendaftar itu Tahun yang paling banyak mahasiswanya Mendaftar ke Harvard Jadi, betul Sekitar 43.333 mahasiswa dari seluruh dunia Dan memang angka penerimaannya Paling kecil juga lah di tahun itu Jadi, cuma 4,5% dari 4.300 itu yang diterima Terus saya pikir, waduh, bos saya pasti menang nih gitu kan Karena saya pasti gak diterima Nah, akhirnya Tapi akhirnya diterima Ya, saya bersyukur Terus, bos saya juga kaget Terus, kemudian akhirnya ya sudah Kalau memang udah diterima Saya pikir saya beruntung Dan saya pasti akan manfaatkan Prosesnya sih kurang lebih gitu Iya, iya Oke, selama proses ini dok Mungkin, ya gak, bukan gak mungkin lagi ya Pasti ada kesulitan-kesulitan kan ya Mungkin dokter bisa bagikan kesulitan yang paling dokter ingat Selama proses pendaftarannya Selama sebelum jadi mahasiswa Kalau proses pendaftaran di Harvard itu Setiap fakultas itu beda-beda Nah, jadi untuk di fakultas kedokteran Itu saya pikir banyak sekali kejutannya Karena kita tidak Kita hanya Pertama pemberkasan Nah, terus kemudian Kita tidak tahu ada tes Jadi saat pemberkasannya sudah masuk Kemudian ada muncul satu laman gitu ya Untuk mengisi identitas Kita tidak tahu setelah pengisian identitas Klik submit itu ada tes Jadi tidak ada persiapan, betul Terus kemudian kalau interview juga begitu Biasanya 2 hari sebelum interview baru dihubungi Nah, jadi Harvard dalam hal ini Di departemen tempat saya yang diterima Itu selalu surprise Jadi selalu menguji kita Di saat-saat kita tidak ready gitu Nah, jadi Cuma mungkin itu salah satu metode mereka lah Jadi itu fase-fase yang menurut saya Susahnya sih di sana gitu ya Yang kedua sih setelah diterima Susahnya memang biaya Karena Harvard itu private university Dia juga salah satu universitas Dengan tuition fee yang paling tinggi di Amerika Nah, jadi untuk masalah biaya Itu sebetulnya perjuangannya jauh lebih besar Ketika mau masuk kesananya Itu pengakuan hampir dari semua mahasiswa Harvard yang diterima Nah, jadi saya saat sudah diterima di situ Juga berusaha untuk mencari support dana Dan jumlahnya berhasil Jadi spesial, demi spesial Jadi Harvard memang In the best sense Itu adalah satu tempat kuliah yang Tidak hanya menuntut academic skill Tetapi juga menuntut apa yang saya sebut sebagai life skill Jadi untuk Anda bisa sampai ke situ Anda harus punya life skill Iya, benar-benar Berjuang juga Tentang dana Tentang dana kita juga berjuangan Iya, jadi ya begitulah Either way saya tetap merasa beruntung Saya pikir saya juga Tidak pantas ya Kalau misalnya diterima di Harvard Tapi ya sudah ini sudah kejadian Jadi saya akan lakukan Itu memang berkatnya dokter Maka itu dari perjuangannya juga menghasilkan yang seperti itu Oh, berarti luar biasa dok ya Terima kasih Oke, untuk selanjutnya dok Ini kan setelah kita tahu pengalamannya dokter Juga bagaimana prosesnya memasuki Harvard University Mungkin dokter bisa menggambarkan tips and tricks Atau istilahnya kiat-kiat Untuk bisa berkuliah di luar negeri Terutama untuk universitas yang ternama Seperti Harvard atau yang lainnya seperti itu Iya sih, jadi dari kebetulan saya kan orangnya super kepo ya Nah, jadi waktu saya diterima di Harvard itu Saya kan merasa tidak mungkin Tapi akhirnya kejadian Terus saya cari tahu Apa yang membuat saya diterima Kalau dilihat dari sisi akademik Saya pikir track record akademik saya itu Banyak yang lebih bagus dari saya masti Terus kemudian Kalau dari segi pengalaman Banyak yang lebih berpengalaman lagi Terus apa ya, gila-gila Akhirnya saya karena super kepo Saya coba email salah satu profesor disitu Beliau namanya Prof. Byron Good Jadi saya email Prof. Good Terus saya tanya Kira-kira apa sih hal yang mendeterminasi komite Untuk memilih saya Saya merasa penasaran Terus saya juga kan bisa ya Saya bisa mati penasaran kalau tidak tahu saya bilang Jadi beliau bilang Ya sebetulnya karena leapfrogging saja Jadi ketika ada orang yang mampu dan mau Untuk bisa melakukan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri Orang seperti itulah yang dicari Dalam hal ini Pengalaman saya Yang dihitung lah gitu ya Oleh Harvard itu adalah Ketika saya PTT di Kepulauan Harmahera Kemudian disitu saya bisa membuat satu program Dimana program itu Akhirnya mampu mendatangkan satu nilai dan paedah untuk masyarakat disana Itu yang pertama Terus yang kedua Saya sendiri mengalami perubahan yang drastik Dengan adanya pengalaman tersebut Dimana cita-cita saya yang tadinya kepingin jadi ahli jantung Tiba-tiba suruh Karena melihat keadaan di Halmahera Akhirnya saya mengikralkan diri Untuk bisa berbuat sebagai pelayan publik Yang bisa berkontribusi dalam segala besar Dan itu jawabannya bukan spesialis Nah jadi Kemudian Saya Pikir Untuk bisa mendapatkan itu Ilmunya tidak ada di Fakultas Kedokteran Akhirnya saya ya Hijrah ke Jakarta Selesai PTT Saya coba kerja di satu perusahaan investasi Untuk belajar tata kelola manajemen Satu perusahaan Jadi perusahaan investasi tempat saya kerja itu cukup besar Ada 60.000 pekerja di bawahnya 140 lebih PT bergerak di 4 bidang Mulai dari pertambangan, agribusiness, manufacturing, trading and services Semuanya ada Jadi disitu secara makro Saya mencoba melihat bagaimana orang mengelola satu perusahaan Sehingga bisa menghidupi 60.000 karyawannya Bersama keluarganya Dan untuk itu juga berkontribusi secara ekonomik dan signifikan untuk negara Nah saya tujuannya hanya belajar itu saja Nah jadi yang dilihat oleh Harvard ini adalah loncatan-loncatan ini gitu Pencatan yang tidak biasa dan itu dilakukan atas satu misi yang kokoh gitu Motivasinya Betul, untuk melayani Dan dari Halmahera sebagai seorang dokter di puskesmas Kemudian menjadi seorang staff di sebuah perusahaan investasi Dan di dua tempat itu saya bisa mengkolaborasikannya Sehingga Harvard melihat ini sebagai satu koktel pengalaman yang unik Yang membentuk tidak hanya karakter Tetapi juga membentuk satu pola pikir yang menghasilkan culture atau kebiasaan yang ekselen Itu sih katanya Harvard begitu ya Saya sih tidak merasa sebetulnya Cuma profnya mengatakan secara enggak bilang seperti itu Saya bagi saya itu privilege lah Itu rasanya terlalu berlebihan Karena saya tidak merasa sebenarnya Saya merasa hanya ya memang karena jalan Tuhan aja gitu ya Jadi ya begitu kurang lebih Tips-tipsnya Kalau teman-teman adik-adik atau senior-senior Apa ya Ingin bisa menjadi manusia yang seutuhnya Maka itu tuh sudah cukup gitu Misi untuk menjadi manusia yang seutuhnya Dengan memanusiakan manusia lainnya melalui pelayanan Itu saya rasa sudah jadi satu nilai tambah Untuk anda-anda sekalian bisa diterima di fakultas-fakultas di universitas terbaik Jadi universitas-universitas terbaik di dunia saat ini tidak lagi melihat Anak-anak muda yang kemampuan akademiknya saja yang superior Tetapi apakah mereka punya misi dalam hidupnya Kemudian apakah mereka sudah pernah membuktikan Bahwa mereka mampu mengampu misi-misi itu Jadi itu syaratnya Jadi silahkan saja Saya pikir sangat mudah ya Kalau misalnya cuma mengatakan mau kuliah di mana Tetapi akan sangat susah untuk bisa mengatakan kepada diri sendiri Bahwa saya ini hidup untuk apa Dan terus mau saya apa Jadi harus punya and purpose Dan harus berani melakukan lompatan leapfrogging itu Lompatan drastik yang memperkuat dan mempertajam misi hidup kita itu Dalam bentuk pengalaman Jadi kalau misalnya virgin dari fakultas apa kalau boleh tahu Bahasa dan sains Saya calon guru SD Nah jadi misalnya dari fakultas bahasa dan sains Terus kemudian nanti misalnya jadi guru di SD mana satu tahun Terus kemudian akhirnya aktif misalnya di NGO mana Terus kemudian magang di bawah kementerian kesehatan Yang tidak ada hubungannya sama sekali Tetapi atas dasar keberanian dan keinginan Keingin tahuan untuk mengeksplor diri Anda melakukannya Anda pasti diterima di universitas Amin Yang penting sih berani dan memang punya tujuan Jadi tidak sekedar Itu saya mengutip kata-katanya Prof. Byron Gun Terinfirasi sekali ya Ya gitu Terima kasih juga untuk tip striknya Jadi kita sudah tahu ya Kalau misalnya kita mau masuk ke universitas Mungkin bukan universitas luar negeri aja ya Tapi secara garis besar itu Kita juga harus melihat motivasi tujuan kita itu apa Dan yang terutama juga Kita itu ke depannya mau seperti apa gitu ya dok ya Kita itu mau jatuhnya pelayanan sosial Panggilannya Jadi panggilan diri Mau melayani sosial kah atau bagaimana Itu harus jelas dulu Supaya universitas mana aja itu bisa melihat bahwa Karena ini tuh punya tujuan dan motivasi seperti ini Oke dokter kita sudah memasuki di penghujung Penghujung pertemuan kita Dan ini adalah pertanyaan yang super sekali ya Karena akan dikenal oleh mahasiswa Wijaya Gosuma Ya itu mungkin dokter bisa memberikan Tenang-tenang Gak pertanyaan yang gimana gitu Jadi dokter mungkin bisa memberikan pesan-pesan Untuk mahasiswa di Wijaya Gosuma Agar lebih semangat lagi Dalam belajar dan lain sebagainya Ya kalau untuk adik-adik mahasiswa sih sebenarnya pesan saya itu ada dua Yang pertama Belajarlah untuk bisa menghormati lingkungan Anda gitu Jadi guru-guru, orang tua di rumah Jadi ketika kita jadi orang yang bisa menghargai dan menghormati lingkungan dan orang-orang di sekitar kita Terlepas itu lingkungannya itu jelek sekali Atau orang-orangnya jahat sekali Tetap hargai Karena Anda ada di sana Karena satu alasan tertentu gitu Iya Dan Anda harus menemukan alasannya kenapa gitu Misalnya Saya mau Nginep di Shangri-La Tapi saya sudah bayar Saya sudah booking Jauh-jauh hari Tapi sampai di Shangri-La Tiba-tiba ada rombongan menteri Saya di blog Gak bisa Saya marah-marah Akhirnya apa? Karena sudah malam Saya nginep lah di Hotel Melati Nah akhirnya pasti marah Tapi mesti tanya Ada apa yang bisa dimanfaatkan sih? Ternyata di Hotel Melati itu salah satu staff menterinya juga nginep di situ Dan akhirnya kenal baik Dan staff menteri itulah yang mencarikan beasiswa Nah jadi Sama juga mau kuliah di Harvard Tapi lah keterimanya malah di Universitas C gitu Yang adalah Universitas yang notabene-nya itu tidak terlalu baik Bukan itu masalahnya gitu Jadi harga Carilah peluang dimanapun adek-adek itu ada Karena adek-adek ada di tempat itu Ya memang sudah porsinya di situ Sehingga cari saja peluangnya pasti ada Terus kemudian pesan yang kedua Saya pikir Dedikasikan diri itu untuk pelayanan Layani orang tua di rumah Layani guru-guru kita Sebawel apapun Sekilar apapun Dosen-dosen itu Mereka itu punya keluarga Jadi kalau dulu kunci saya di fakultas Saya itu bisa bertahan hidup Di fakultas kedokteran Universitas Wijaya Pusuma Bukan karena saya pintar Di angkatan saya itu banyak sekali yang pintar Tapi karena saya selalu memandang bahwa Guru-guru saya itu adalah bagian dari hidup saya Sehingga ketika saya tampil di depan mereka itu apa adanya Kalau bodoh bilang bodoh Nggak ngerti bilang Nggak ngerti Terus kemudian Kalau kita tahu pun Kita hendaknya mengungkapkannya dengan proporsional Nggak usah keminter gitu Dan apapun yang beliau butuhkan Kita harus tanggap Jadi perlakukan saja dosen-dosen Lingkungan itu seperti bagian dari diri kita Pasti selamat Pasti selamat Pasti selamat Yang mungkin dosen melihat bahwa Oke secara di atas kertas Nilai anak ini misalnya B Tetapi secara karakter dia bagus Terus bukan tidak mungkin dosen itu ngasih anda Karena percayalah dosen itu manusia Dan suatu universitas itu tidak hanya mencetak orang-orang yang pintar secara akademik Universitas itu akan besar Kalau memang dia mencetak tidak hanya orang-orang yang pintar secara akademik Tetapi juga orang-orang yang secara batin itu mantap gitu Jadi saya pikir WK tempat yang sangat baik untuk bisa menemukan kombinasi antara akademik Tujuan hidup dan kemantapan kita untuk bisa jadi orang yang memang betul-betul The full version of yourself Orang yang berguna gitu aja sih Seperti pesan Bapak Ketua Yayasan Yang baru aja saya temui Bagaimanapun pandainya Maka tola ukur yang paling real adalah kemanfaatan kemasyarakat Terima kasih ya dok ya Jadi teman-teman ingat disini ya Yang kita dapatkan itu adalah bagaimana kita bisa bermanfaat untuk sesama Jadi kalau misalnya tujuan kita udah mau Apa pengennya bermanfaat untuk sesama itu Kemungkinan besar semua jalan yang kita inginkan itu diperlancar ya dok ya Oke teman-teman karena kita sudah di penghujung acara Kita juga mau menginformasikan ke teman-teman Bahwa penerimaan baru sudah dibuka di Wijayakusma Surabaya Dan teman-teman bisa langsung cek di website pmb.wks.ac.id Dan juga jangan lupa follow sosial media kita Di Instagram, Youtube, Twitter, Facebook As nama WKS Media Center Dan kita juga mau berterima kasih untuk nasa Maaf, maaf, bla bla Terima kasih juga narasumber kita Dan semoga bermanfaat ya perbincangan kita hari ini Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah nonton episode kali ini Oke guys, stay happy, stay healthy, and see you next time Sub indo by broth3rmax